Intro Tim Sik Critical 11 akhirnya menjuarai turnamen kompak offline PUBG yang digelar Rabu Malam kemarin. Kegiatan yang digelar kompak ini sebagai dukungan kreativitas anak-anak muda Kaimana untuk game esports saat ini. Selama 3 hari lamanya, turnamen kompak offline PUBG Mobile Kaimana ini digelar di Bantemi, kota Kaimana. Sebanyak 32 tim ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Akhirnya, turnamen itu pun berakhir dengan sukses. Keluar sebagai juara pertama tim Sik Critical 11 disusul SS King di urutan kedua dan Sik In Action di urutan ketiga. Total hadiah yang disiapkan sebesar 13 juta rupiah plus sertifikat, piala, dan hadiah hiburan lainnya. Salah satu sponsor, yakni Sinar Paresel, Ramli dalam keterangannya mengatakan, turnamen ini merupakan ajang mengembangkan kreativitas anak muda Kaimana untuk mengasah kemampuan mereka di bidang game. Dikatakan dengan turnamen ini diharapkan ke depannya ada juga kegiatan lain yang bisa mengembangkan kreativitas anak-anak muda Kaimana. Sementara itu, koordinator relasi Kaimana, Gabriel Bay, mengatakan pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap turnamen ini karena kegiatan ini sesuai dengan visi dan misi dari pasangan calon bupati, Rita Teorupun dan calon wakil bupati Leonardo Sciacchema atau Risma, yang dimengembangkan kreativitas anak muda Kaimana. Dia pun berharap, jika kedepannya paslon Risma menang, maka kegiatan ini akan dikembangkan dalam event yang lebih besar. Dari Kaimana, Papua Barat, Seniati Kabar Triton mengabarkan.